Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di creative channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serbelawan channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk baru diri usahai guys balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini jangan lupa di subscribe dulu dinyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan uploadan terbaru dari creative channel semoga ada ilmu dan informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman gunakan untuk menjalankan usaha ya guys ya jadi balik kita sama video kita pada siang hari ini disini insan mau seperti janji insan di video terakhir mau mempraktekan ya guys ya mempraktekan pemasangan alat siram jamur alat siram baglog yang udah insan beli di video yang sebelumnya itu ya guys ya nah jadi disini udah insan rakit guys alatnya ya rakit seadanya aja sih guys ya disini insan sebelumnya gak ada sih guys cok sambung disini jadi disini insan menggunakan apa yang ada di rumah aja lah ya guys ya disini ada cok sambung kemudian ini saklar lampu ini saklar mesinnya guys nah ini insan sengaja milih disini supaya karena ini tiang tengah ya guys ya ini sentralnya pusatnya jadi ke kanan dan ke kiri itu gak terlalu jauh karena selangnya pendek guys nanti menurut moisan carikan selangnya ya guys ya selangnya yang lebih panjang supaya bisa sampai ke ujung dan ujung nah jadi ini posisinya disini ini selang buangnya ini selang air masuk dan disini insan selang air masuknya disini ya guys ya ini penampungan airnya sebelumnya kan insan basi masih hanya mereview aja guys mereview hasilnya mereview isi dari paketnya nah jadi sekarang kita akan coba coba hidupkan ya guys ya disini dilengkapi dengan penyaring guys supaya airnya tidak kotoran tidak menyumbat di mesin nah disini insan selangnya pakai selang yang merah ini guys untuk menyiram kabut tapi ya gak kabut ya guys ya dan ini selang keluarnya ternyata ini guys sulit guys nyari selang ukuran segini paling kecil dia setengah inci ya guys ya ini tau ukuran berapa ini 2 per 3 atau 1 per 4 gitu lah ini guys mungkin ya nah ini teksturnya lebih kurang seperti alat dorsemir sih guys jadi akan coba kita nyalakan tapi mungkin gak lama ya guys ya menyalakannya karena ini insan waktunya mau memanen jadi ya supaya jamurnya gak terlalu basah sih nah jadi disini insan sudah buatkan cocokannya guys ini guys langsung otomatis menyala ya guys ya agak-agak repot insan sambil memegang ya guys ya nah setan teman-teman kabutnya nah ini ya guys ya harus dihindari dari jamurnya karena ini langsung basah kali guys kena kena ke jamur sulit misalnya sambil megang video sambil megang selangnya ini ya guys ya jadi mungkin gak bisa terlalu lama jadi kalau buat teman-teman ini agak sedikit kurang rapet guys ya bukan kurang rapet sih tapi kurang rata motong selangnya ini ada keluar air dari sambungan selangnya ini karena selangnya gak rata nah ini guys tampilannya seperti ini lah ya guys ya setelannya ini dari belakang ini guys sama seperti dorsemir sih buat teman-teman yang udah sering pakai dorsemir nih nah ini kalau putar ke kiri dia kabut nah kalau putar ke kanan dia makin kecil gitu lah ya guys ya nah kalau soal itu teman-teman udah lebih pinter sih misalnya cuma sekedar ingin menunjukkan bagaimana tekstur airnya aja guys nah pokoknya bisa disetel lah gak rugi lah ya guys ya dengan harga 230 sampai rumah hasilnya seperti ini guys dan ini satu ember ini bisa untuk satu hari penyiraman ya guys ya misalnya gunakan tiga kali penyiraman nih satu ember tapi ini selangnya memang kurang panjang sih guys jadi kurang bisa menjangkau wilayah yang jauh kelihatan kabut ya guys ya bagus ya guys ya kabutnya jadi mungkin inilah guys karena airnya ini menetes dan suara mesinnya lumayan banter juga sih guys dan selangnya pun pendek jadi misalnya gak bisa kesana kemari nah ini guys hasil pengkabutannya lumayan bagus kalau untuk partai besar guys pembung kalian di atas 5000 cocok guys pakai ini jadi gak capek-capek lagi mompah-mompah ya kan guys pakai ini aja satu hari siram dua kali tiga kali itu udah bagus lihat kabutnya pokoknya kalau insan suka lah ya guys gak kecewa tinggal kita lihat ketahanan dinamunya aja lah ya guys berapa lama tahan bisa tahan satu tahun atau dua tahun atau berapa jangan baru berapa bulan nanti udah jebol karena hidupnya gak lamanya ini guys paling pun gak sampai 5 menit lah 2 menit atau 3 menit aja udah basah semua guys lihat guys kabutnya seperti ini ya guys udah seperti kabut semprotan sapel kalau teman-teman pernah megang semprotan racun itu guys nah jadi mungkin ini dulu lah guys video kali ini karena insan cuma mau mereview ini seperti janji insan ya guys ya jadi ya biarkan aja dia disitu kita mau cabut dulu cocok-cokannya guys nah jadi ini guys hasilnya jamurnya basah sih guys ya tapi gak masalah guys karena itu tadi kumbung insan terbuka kemudian ini atasnya seng jadi walaupun ini basah nanti dalam hitungan satu jam aja dia nanti udah kering guys yang penting sirkulasi udara dalam kumbung kalian itu lancar lah ya guys ya jamurnya jadi nampak segar dia guys karena kalau gak insan siram seperti ini jamurnya dia kering kemudian teksturnya rapuh ya guys ya seperti mertel-mertel gitu guys tapi kalau disiram kabut seperti ini cantik dia guys seger gitu lah ya guys jamurnya jadi buat teman-teman yang mau coba bisa pesen di all shop lah ya guys ataupun di sopi itu ada juga guys di sopi di tokopedia kalian pinter-pinter aja cari harga yang mana yang murah mana yang ongkirnya juga murah kemudian bisa jadi kalau daerah kalian lebih dekat dengan penjualnya itu bisa lebih murah guys harga normalnya cuma 180 guys itu harga yang paling murah sih guys banyak yang jual juga ada 200 210 220 nah yang paling murah itu guys 180 kemudian ongkirnya yang ke tempat insan sampai di rumah 53.000 nah jadi 100 jadi totalnya 235.000 nah jadi ini guys dulu insan pakai ini mumpah-mumpah ya guys ya capek guys tapi ini udah lama juga namanya insan udah sekitar 2 tahun lah ya guys ini pakai ini tahap awet ini guys tapi dulu kan lok insan sedikit ya guys ya karena ini misalnya mau banyak inlock jadi ada jual yang seperti itu ya jadi kita coba aja langsung dulu nyeram pakai ini capek guys 1 hari 2 kali mau 3 kali aja males karena itu tadi guys mumpahnya ngisinya ini kan cuman kapasitas 2 liter paling ini nanti hanya untuk penyiraman air beras kemudian nutrisi apalah nutrisi SPB yang udah diraci ya guys ya pakai ini supaya tidak terlalu banyak yang mubazir dan terbuang kemudian nanti insan mau cari selang yang ukuran seperti ini yang lebih panjang mungkin 6 atau 7 meter udah cukup lah guys nanti kita sambungkan dengan yang ini jadi kan udah 10 meter nah ini lebih kurang 3 meter sih guys panjangnya nah ke mesinnya itu ke dinamonya nah jadi mungkin itu aja guys mau teman-teman yang mau nyoba silahkan bisa rekomendasikan sekali karena bagus ya guys kalau gak bagus seperti di video-video lain di review-review lain kalau gak bagus insan gak mau rekomendasikan tapi karena ini bagus ya insan rekomendasikan pada teman-teman subscriber insan terutama supaya mempermudah ya guys ya terutama yang udah locknya di atas 2000 itu udah mulai kalau kumbungnya seperti ini itu harus banyak penyiraman supaya jamurnya bagus tidak layu kemudian jamurnya seger bobotnya tidak berkurang yang merah putih tidak kuning nah seperti itu guys nah tapi kalau masih di bawah seribu ataupun seribu ya masih bisa lah kita akal-akali pakai yang seperti ini ataupun kalau kumbung kalian dari atap atap daun rembiya kemudian masih berdinding gedek itu masih bisa guys kalian pakai ini karena penyiramannya mungkin ya satu hari sekali satu hari pagi aja atau sore aja atau siang aja itu masih bisa tapi kalau udah yang seperti ini seperti yang insan bilang perubahan rak perubahan perawatan itu pasti akan ada harus kalian sesuaikan harus kalian bisa merasakan apa yang dibutuhkan jamur supaya hasilnya tetap maksimal nah jadi mungkin itu guys video kali ini reviewnya dan review hasil kerjanya ya guys jadi penyiramannya udah lebih mudah kita pengusaha harus bisa berpikir smart berpikir bagaimana cara memudahkan pekerjaan kita guys jadi itu aja lah ya guys kita jumpa di video berikutnya lebih dari kurang isan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih